Halo goy, hari ini Bang Heru berada di Batik Busak Malai, Susi Collection yang berada di jalan pusat pemerintahan. Kita akan melihat langsung batik khas dari Malindu itu sendiri. Kita akan langsung ketemu langsung ownernya yang udah menunggu di dalam. Ayo langsung aja masuk kita goy. Halo, selamat pagi. Ini kami dari Radha Terakan, mbak. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai ke Batik Busak Malai. Iya, Batik Busak Malai, benar. Owner? Owner Susi Collection. Susi Collection. Wah, ini ternyata. Ayo masuk. Kita lihat ini banyak banget batik untuk pria, wanita, dan juga ini apa ini mbak? Oh iya. Di Susi Collection menyediakan cenderung dengan motif yaitu motif tidung ya. Yang dinamakan Busak Malai. Saya disini menyediakan dari bahan dewasa, anak-anak, bahkan untuk perkantoran ya. Jadi cenderung disini saya mengeluarkan motif-motif Busak Malai, terus habis itu ada motif serinditnya, terus habis itu ada motif-motif kabularasinya dengan berapa jenis etnis yang ada di Kabupaten Malino. Oke, ini teman-teman semua bisa melihat ini batik dari Malino semuanya mbak ya. Apakah ini dibuatnya buatan sendiri atau gimana mbak? Ya, betul. Selama ini kita memperdayakan ibu-ibu rumahan, ya kan? Kita membuatnya semua proses ada di Malino sendiri. Oke. Mbak, saya mau tahu informasinya ini katanya banyak pejabat-pejabat kesini, benar nggak? Oh ya, Alhamdulillah. Selama ini dari tahun 2013 ya. Oh ini berdayanya tahun 2013? Ya, tahun 2013 kita sudah membuka kecil-kecilan yaitu Galeri Susi Collection. Selama ini para pejabat sudah Alhamdulillah semua sudah pakai produk Susi Collection. Siapa aja ini mbak yang sudah kesini? Kalau yang sudah kesini otomatis ya para-para OPD, ya kan? Bahkan ibu bupati juga sudah pernah kesini. Terus kunjungan-kunjungan dari luar-luar daerah seperti provinsi dari ibu-ibu Kodim, dari-ibu Batalion, terus dari ibu-ibu Kapolda juga sudah pernah kesini. Terus bahkan pernah dari DPR Pusat Jakarta sudah pernah juga kesini. Luar biasa mbak ya. Meski tempatnya kecil begini, tapi ini bisa juga mempekerjakan ibu-ibu ya. Daripada menggosip-nggosip kan? Ya kan, penting langsung berkreasi disini. Mbak, saya mau nanya, ini kan berdiri tahun 2013. Bagaimana perjuangan mbak Susi membangun atau juga mempromosikan batik ini keluar? Dari tahun 2013, ya namanya kita pertumbuhan pemula ya. Tadinya ya kita jatuh bangun. Tapi dengan adanya kita dukungan dari pemerintah daerah, supaya kita mempromosikan karya-karya lokal daerah, makanya kami selalu optimis. Belajar dan belajar, belajar dan belajar. Tapi kami tidak pause dari situ, sampai saat ini kami tetap akan belajar. Untuk mempromosikan, ya. Untuk mempromosikan, kami dari pemerintah daerah sudah mendukung dan membantu mempromosikan batik daerah kemana-mana. Dan juga saya pribadi dengan teman-teman tim Susi Collection, kita bisa mempromosikan dari Facebook, IG, Whatsapp. Bahkan waktu itu kita juga pernah di Bukalapak. Oh, di Bukalapak. Siap. Oke, Mbak Susi Collection ini apakah hanya ada di Malino atau di luar daerah juga ada? Untuk saat ini hanya di Kabupaten Malino aja. Karena juga kemarin saya habis ketemu Buk Ketua DPRD, Wakil 1 dan Wakil 2. Dan mereka juga mempromosikan selalu menggunakan batik dari khas Malino itu sendiri. Oke, saya ingin tahu di sini mungkin bisa diperkenalkan dari yang murah sama yang mahal. Yang mana sih ingin? Kepo banget nih kita ya, kita ingin tahu seperti yang gimana ini, Mbak. Dari Susi Collection, harganya varian banget ya. Ini kita dinamakan batik cap ya. Batik cap cuma saya pewarnaannya dengan abrat, ya kan. Ini harganya Rp250 dengan panjang kain 2,5 meter. Karena pewarnaannya lebih cepat, kita main kuas gitu. Oke, mungkin bisa dikasih contoh satu, Mbak. Oh, boleh. Ini kita cenderungnya ke motif pusak Malenya khas tidungnya ya. Seperti ini. Iya, siap. Warna yutnya cantik, Mbak ya. Iya, siap. Dan kainnya juga. Ini dingin ya? Iya, dingin. Kita menggunakan kain katun. Katun primisitima atau katun Jepang. Ini kainnya harus banget nih, bagus nih. Siap. Oke, kalau ini sendiri proses pembuatannya butuh waktu berapa lama, Mbak? Kalau batik cap kita sebetulnya tidak terlalu lama ya. Kita melihat situasi cuaca. Semua tergantung dari cuaca. Kalau batik yang Mbak gunakan ini buat sendiri atau gimana? Ini batik saya buat sendiri. Buat sendiri? Iya, ha ha ha. Mungkin bisa diperlihatkan kamera ini batik yang Ibu kenalkan ini batik buatan sendiri, Mbak? Iya, buatan sendiri. Oh, mantap. Kalau seperti ini butuh waktu berapa lama? Kalau seperti ini kita paling dua harian lah ya. Dua harian. Dua harian. Dan Ibu-Ibu kalau mau pesan seperti ini bisa? Bisa banget. Biasanya kalau mau order seperti apa, Ibu? Selama ini saya juga melayanin dari seragam-seragam kantoran, bahkan seragam-seragam sekolahan juga sudah pernah kita sediakan ya kan. Apa pertanyaannya tadi? Bisa dikatkan? Iya. Berarti Ibu artinya bisa order ya pakaian yang seperti Ibu kenalkan. Karena juga sebenarnya sudah banyak yang order Ibu ya seperti pakaian-pakaian pemerintahan gitu ya. Alhamdulillah sudah. Oke, Ibu penasen banget nih mau lihat fashion untuk perempuan dan laki-laki ini seperti apa modelnya? Kita mungkin bisa lihat. Ini silahkan. Kalau style-nya baju laki-laki ini bisa dilihat. Oke. Kalau ini batik tulis ya kan? Oh ini batik tulis. Batik tulis. Ini batik tulis. Ini motifnya motif busak male banget ya kan? Yang cenderung ke adat tidungnya banget. Adat tidung. Terus ini motif busak male juga cuman sudah kita kopalirkan dengan motif yang ada etnis di sini. Ini burung unggang. Oke. Kalau ini motif busak male-nya. Oh ini busak male-nya. Siap. Kalau untuk proses pembuatan bajunya untuk perempuan sama laki-laki ini ada beda enggak? Atau ada kesulitan enggak? Kalau masalah kesulitan sih saya rasa semua sama ya. Karena kalau batik tulis cuma juga prosesnya langsung dikain. Kalau batik cap kita sudah. Cuman kalau untuk proses baju selama ini saya kerjasama dengan tukang jahit ya kan? Saya hanya menentukan model. Tolong buatkan seperti ini. Dan saiznya seperti ini. Kurang lebih kalau langsung pembuatan baju ya empat harian lah. Empat harian ya. Oke. Oke. Kalau yang ini seperti ini. Ini untuk perempuan ya kan? Oke. Saya cenderung bikinnya yang kesul-kesul aja. Supaya bisa digunakan ke kantor bahkan ke undangan atau acara-acara lainnya. Seperti ini. Ini juga batik khas malino khasnya sisi koleksan. Ini motif-motif intimung ini. Intimung. Karena semua etnis ada di sini. Oh berarti semua etnisnya ada di sini. Ya siap. Oke. Mungkin juga ini penonton penasaran ibu asli mana? Saya aslinya orang malang ya kan? Orang malang. Cuma saya dibesarkan di Kalimantan. Di Kalimantan. Tapi suami saya orang malino. Orang malino. Ini karena paham banget dengan motif-motif malino ya? Ya. Jadi bisa membuat karya sebagus ini. Ya Alhamdulillah saya sama suami selalu kerjasama ya kan? Saya yang punya inspirasi. Suami yang menuangkan. Karena Alhamdulillah suami juga dibilang hobi sih. Hobi-hobi karena beli hobinya mendesain. Mbak saya ingin tahu bagaimana susah membangun usaha ini. Dari seorang susi ini. Pasti ada. Gak mudah pasti membangun usaha seperti ini Mbak. Semua itu butuh proses ya. Kalau dibilang susah ya. Susah. Dibilang mudah ya. Ada susahnya ya kan ya. Susahnya itu kita dari bahannya ya. Selama ini kan bahannya kita dari luar ya. Kita mendatangkan bahan dari Jogja ya kan. Apalagi dalam kondisi saat ini. Apa-apa semua naik. Terutama di harga transportasinya. Sangat mahal. Karena sementara harga kami dari awal buka. Sampai sekarang saya tidak pernah menaikkan itu. Itu susahnya. Nah senangnya saya. Senangnya saya bangga sekali. Walaupun itu tidak sebagus-bagus mungkin. Tidak semaksimal mungkin. Saya bangga karena karya saya sudah dinikmati dengan orang banyak. Terutama dengan sangat-sangat senang. Terutama dengan pemimpin-pemimpin daerah. Karena dikenakan. Artinya karya Mbak dihargai dan digunakan. Mbak pernah enggak waktu kita tentunya dihadapkan pandemi kemarin dua tahun. Dan akhirnya hari ini kita merayakan kebudayaan. Di hari ulang tahun Kabupaten Malinda yang ada 23 tahun. Waktu di dua tahun kemarin. Mbak sempat ada tutup. Karena semua. Alhamdulillah waktu masa pandemi. Saya dengan tim berusaha tetap susi koleksan berjalan. Walaupun itu dengan pasang surutnya ya. Tapi namanya rejeki semua sudah ada yang atur. Walaupun di masa pandemi. Walaupun tidak semaksimal mungkin. Susi koleksan tetap berjalan. Dan Alhamdulillah teman-teman juga tetap bisa bekerja dengan seperti biasa. Nah dengan adanya sudah pandemi berlalu. Alhamdulillah kegiatan pemerintah daerah mengadakan acara ini. HUT Kabupaten. Alhamdulillah dalam bulan ini. Omset kami. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah pandemi itu dan ini kembali. Kembali normal Alhamdulillah. Meski sempat dua tahun kemarin rasa sakit. Ya. Pokoknya kita tetap bersyukur lah intinya ya. Tetap bersyukur bagaimana supaya saya dengan tim. Bagaimana supaya Susi Koleksan tetap berjalan. Walaupun itu tetap juga kami memperjualkan itu melalui online. Mbak terakhir kita mau lihat untuk pakaian perempuan. Yang mungkin yang paling banyak diminati itu yang seperti apa? Ada nggak? Yang banyak diminati itu tergantung. Atau model atau khasnya lah. Tergantung seleranya ya. Nah kebanyakan teman-teman di sini yang menggunakan batik itu sukanya yang casual. Casual. Iya casual. Casual itu seperti cardigan begini boleh. Cardigan gitu ya. Cardigan begini kan lebih simple ya kan. Terus habis itu seperti-seperti ini. Ini karena menggunakan. Mungkin bisa majukan dikit mbak. Kita lihat ya modelnya. Oke ini mbak ya. Oke. Seperti ini. Karena musim-musim apa ya. Ngikutin tren ya. Saya selalu mengikutin tren. Tren apa nih yang kira-kira ibu minatin gitu kan. Ibu-ibu minatin gitu. Oke. Ini juga pokoknya serba batik ini buatan semua ini mbak ya. Buatan semua. Oke. Kalau kemarin yang dibeli pejabat. Ini motifnya yang suka yang mana mbak? Ada nggak? Atau modelnya masih ada nggak di sini? Atau sudah nggak ada? Atau ini semua serba terbatas ini? Alhamdulillah. Pejabat itu kayaknya semua motif beliau berkenan ya. Cuma hanya warnanya saja. Warna. Kalau sudah beliau berkenan warna ini. Mohon warnanya jangan dikasih keluar. Itu aja. Oke. Terakhir saya mau tanyakan mbak. Berapa karyawan pekerjakan di sini? Di karyawan di sini ya. Sisi koleksi kalau ada di Malino. Sekitar 6 orang. Oke. 6 orang. Satu di dalam. Ya kan. 5-nya kerja yang proses. Dan mohon maaf sekali lagi saya tekankan di sini. Saya membuka usaha Batik Pusak Malek. Dari Sisi Koalisen. Ini bukan suadaya ya. Kalau suadaya kan beda. Karena saya cenderungnya. Satu mempromosikan batik daerah. Dan yang kedua. Saya mencari. Apa ya? Keuntungan ya istirahatnya ya. Kita berbisnisnya. Jadi selama ini sistem kerja saya. Saya juga memperkerjakan teman-teman di sini. Dan yang kedua. Saya juga ada memperkerjakan orang di luar daerah. Karena apa? Kalau saya mengharapkan produksinya di sini. Otomatis pendapatan hasil karyanya itu terbatas. Terbatas. Iya apalagi baru-baru ini. Alhamdulillah. Ada yang pesan seragam. Sampai mencapai 350. Otomatis saya kan tidak. Teman-teman di sini tidak mampu. Akhirnya saya mencari kerjasama dengan di luar. Luar biasa sampai 300. Alhamdulillah. Untuk acara? Untuk perusahaan. Perusahaan. Oke. Luar biasa mbak. Semoga usahanya makin lancar mbak ya. Oke. Mbak Susi. Apa yang mbak harapkan di hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Maleto ini? Oke. Terutama saya owner Susi Collection Batikusak Male dan tim Susi Collection mengucapkan selamat bulan tahun hut Kabupaten Malino yang kedua bulan tahun. Mudah-mudahan Kabupaten Malino semakin jaya, semakin sukses. Dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Malino, perekonomian selalu dilancarkan. Terus selalu berkarya, berinovasi. Selalu support dan saling bekerja sama. Amin. Oke itu tadi kita langsung bersama dengan owner-nya Susi Collection di Butik Busak Malai. Wah luar biasa ini mbak. Semoga tentunya karya-karya yang mbak tuangkan menjadi batik seperti ini makin dicintai. Banyak yang gunakan terutama ini kan produk lokal baik digunakan oleh warga Malino itu sendiri. Dan tentunya bisa diperkenalkan di luar Malino itu. Mbak Susi Collection, sukses terus usahanya. Terima kasih atas waktunya mbak. Akhirnya kita bisa ketemu dan bisa memperkenalkan batik Malino ini ke warga atau anak-anak milenial. Dan juga kalau anak-anak milenial mau buat pakaian yang lebih milenial bisa mbak langsung ke mbaknya ya. Jadi langsung bisa hubungi mbak Susinya di Instagram atau Facebook nanti kita sematkan Instagramnya ya mbak ya. Ijin saya nambah. Saya cenderung Susi Collection memperkenalkan ke anak-anak remaja terutama ya anak-anak milenial. Selama ini dimensit mereka kan batik itu khususnya untuk orang kantoran dan bapak-bapak ibu-ibu. Saat ini bagi-bagi anak-anak muda ayo kita gunakan batik Malino. Karena batik Malino sudah bisa kita kreasikan, bikin casual ya kan, bikin apa ya, untuk anak-anak berlomba-lomba itu udah kita sediain semuanya. Oke mantap mbak Susi, semoga makin dikenal ya mbak Susi ya. Oke itu tadi wawancara saya bersama dengan mbak Susi Collection. Karena lokasi ini gampang aja ngomong-ngomong di jalan pusat pemerintahan RT9. Oke mbak Susi, terima kasih banyak mbak waktunya. Ini sibuk-sibuk masih bisa ketemu kita. Oke guys, alhamdulillah mbak ya. Oke guys itu tadi liputan kita di Susi Collection di Butik Busak Malai. Sorry, Butik Busak Malai Susi Collection. Oke guys, itu tadi wawancara kita. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.